Intro Baik, karena masih bersama kami di Halo Indonesia dan kali ini kita akan membahas upaya untuk mendorong diciptakannya dokumen kewarganegaraan bagi para penyandang disabilitas khususnya Tuna Netra. Kita tahu beberapa waktu yang lalu, ini Institut Kewarganegaraan Indonesia atau IKI bersama dengan Distrius Capil, Kota Tanggerang Selatan, ini menyerahkan 8 akta kelahiran cetak BRIL kepada para penyandang Tuna Netra yang ada di sana. Nah ini merupakan terobosan, yang pertama di Provinsi Banten, tapi yang kedua di Indonesia setelah Kota Bandung. Nah ini menjadi terobosan yang sangat diharapkan oleh para penyandang disabilitas khususnya Tuna Netra. Betul, apalagi dokumen kependudukan sendiri, dokumen diri adalah hak setiap orang, siapapun dia, walaupun memang ada mungkin ada perbedaan, tapi ini jadi satu terobosan yang memudahkan mereka juga untuk mendapatkan hak-haknya sebagai penduduk Indonesia ya. Betul sekali, karena baik disabilitas maupun non-disabilitas mereka sama-sama punya hak untuk mendapatkan dokumen kewarganegaraan. Nah untuk membahas masa depan bagaimana kemudian dokumen kewarganegaraan bagi para penyandang disabilitas ini. Kedepannya kita akan membahasnya setelah tanyaan berikut ini. Akte kelahiran merupakan dokumen kewarganegaraan penting bagi seorang anak. Selain sebagai legalitas dan syarat bagi dokumen kewarganegaraan lain, seperti kartu identitas, keberadaan akte ini juga menjadi pemenuhan hak anak. Seperti pendidikan dan juga layanan publik lain. Meski begitu, bagi penyandang disabilitas Netra, keberadaan akte kelahiran pada umumnya belum mumpuni, karena mereka tidak dapat membacanya seperti warga non-disabilitas. Hal inilah yang mendorong Institut Kewarganegaraan Indonesia atau IKI untuk bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanggerang Selatan merilis akte kelahiran yang dicetak dalam huruf Braille. Distrik Capil, Tanggerang Selatan sendiri mencatat terdapat 800 penyandang disabilitas Netra di wilayah Tanggerang Selatan yang keseluruhannya akan difasilitasi untuk mengakses akte kelahiran cetak Braille. Nah ini menjadi satu terobosan yang sangat nyata dan diharapkan oleh para penyandang disabilitas, khususnya Tuna Netra, karena bagaimanapun mereka punya hak untuk mendapatkan dokumen kewarganegaraan tersebut. Karena dari dokumen kewarganegaraan, dari yang akte kelahiran itu bisa untuk berbagai macam hal, fasilitas prasarana yang disediakan oleh pemerintah ya. Oke, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di Studio Halo Indonesia. Tommy Pratomo, selaku Sekretaris Umum Institut Kewarganegaraan Indonesia atau IKI dan juga Nur Holik, selaku penerima akte kelahiran Braille atau pengurus Himatera. Kita langsung siapa. Ada Pak Tommy, dia juga Mas Nur. Halo Pak Tommy, Mas Nur, apa kabar? Selamat datang di Halo Indonesia. Oke, kita ke Pak Tommy terlebih dahulu. Pak Tommy, ini kan kalau kita lihat ada terobosan baru. Mungkin yang selama ini kan para penyandang disabilitas, non-Tuna Netra mungkin sudah mendapatkan. Tapi ini hal yang baru, terobosan baru untuk para penyandang Tuna Netra ini sendiri. Memang selama ini ada dorongan yang kuat untuk kemudian menciptakan akte kelahiran huruf Braille atau seperti apa dan akhirnya itu muncul ide tersebut? Ya, yang pertama kali mungkin kami ingin sampaikan, kami dari IKI, itu memberikan fasilitasi ya bagi masyarakat yang memang membutuhkan akte kelahiran. Akte ini adalah sebuah dokumen otentik di mana yang bersangkutan itu disahkan atau sah menjadi warga negara Indonesia. Nah, sebagaimana amanat juga dari Undang-Undang Dasar 45 disitu disebutkan secara jelas bahwa setiap orang berhak atas status warga negaraannya. Maka dalam hal ini, seluruh warga negara atau seluruh orang Indonesia sesungguhnya memiliki hak untuk itu. Nah, dalam perjalanan kami memberikan avokasi kemudian fasilitasi kepada masyarakat untuk memperoleh akte kelahiran ini atau dokumen kependudukan ini, maka kami juga melihat ada sebuah kelompok masyarakat yang sesungguhnya juga memiliki hak yang sama dengan masyarakat umum yang lainnya, yaitu adalah kelompok masyarakat disabilitas. Nah, di dalam perjalanan kami memberikan avokasi ini, di mana mitra kami adalah dinas-dinas Dukcapil yang ada di daerah, mereka kemudian memberikan sebuah informasi, sebuah cerita bahwa ini ada sebuah kelompok tunanetra di Kabupaten Tangerang Selatan, eh maaf, di Kota Tangerang Selatan yang memerlukan dukungan untuk itu. Maka kami langsung iya dan kami langsung bertemu dengan Mas Nur. Ya, mungkin nanti silakan Mas Nur nanti yang akan bisa bercerita. Iya. Oke, ini kalau untuk Mas Nur sendiri selama ini mungkin dokumen kewarganegaraan, dan khususnya akte kelahiran ini masih tertulis secara umum gitu ya. Masalah apa yang dihadapi saat itu? Dan akhirnya bisa ada terobosan semacam ini? Jadi gini mbak, masalah akte ini kan kita kan punya dua-duanya ada brail ini. Nah, akte brail ini sebenarnya nggak bisa digunakan untuk sebagai identitas kebudukan, nggak bisa mbak. Hanya masuk tujuannya di Capil, Kota Tangerang Selatan itu, mengadakannya akte yang berbentuk tulisan brail, ini supaya kita sebagai tunanetra itu tahu apa isi akte yang ini. Oke. Jadi bukan dokumen pengganti? Bukan, bukan pengganti, bukan. Nggak bisa dokumen negara diganti itu nggak bisa, undang-undang juga mengatur nggak bisa diganti. Oke. Tetap kita kemana-mana pakai yang ini gitu. Tapi kalau ini hanya supaya tahu bahwa tunanetra itu isinya apa sih? Ya kan? Nah, pertanyaan gitu, isinya apa? Di sini kan nggak ada yang tahu kita, kalau nggak dibacakan anaknya. Ya kalau yang punya anak, kalau nggak punya anak kan tangganya kan. Tapi kita dengan adanya huruf brail ini, bisa membaca itu isinya apa. Nah, ini isinya yang tertuang di sini. Sama persis dengan yang di sini. Nah, itu jadi kita penegasan bahwa ini tidak bisa digunakan untuk mengurus apapun di kependudukan. Oke. Iya, hanya untuk menyebaskan bahwa isi-isi ini, ya ini. Jadi hanya untuk isinya benar-benar mengetahui apa isinya dari si akta itu. Nah, ini kalau kita lihat sendiri akta kelahiran kan berhubungan dengan si anak dan si orang tua. Sebenarnya dicetaknya akta brail ini, untuk orang tua yang tunanetra atau untuk si anak yang tunanetra? Untuk orang tuanya, Mbak. Hanya orang tua? Iya. Oke. Kalau anak nggak, anak kan bisa baca. Bahan anak kan bisa baca ini. Kalau si anak terlahir dengan tunanetra misalnya? Iya, otomatis. Otomatis akan dibuatkan. Iya, otomatis seperti ini. Oke, oke. Tapi kalau kita kembali ke Pak Tommy, apakah ada langkah-langkah khusus ketika nanti ada orang tua yang melahirkan anaknya dengan tunanetra, sama seperti keadaan orang tuanya, prosesnya seperti apa untuk mengurusnya? Iya, jadi orang tua yang bersangkutan itu akan menyiapkan seluruh, katakanlah dokumen kelahiran dari anaknya tersebut. Nah, nanti Duk Capil akan membantu menyiapkan dokumen atau akte keluarga negaranya. Nah, yang terpenting justru di sini adalah bahwa contoh dengan Duk Capil di Tangerang Selatan, mereka memiliki perhatian terhadap kelompok masyarakat disabilitas. Maka sesungguhnya mereka yang aktif sudah, secara proaktif ya, masuk ke kelompok-kelompok masyarakat ini. Nah, tadi kalau pertanyaannya adalah orang tua yang sebutlah anaknya tunanetra, kemudian bagaimana itu. Nah, ini kebetulan juga Mas Nur ini menjadi pengurus di Himatra, Impunan Masyarakat Tunanetra. Sehingga mereka memiliki semacam kelompok ya, Mas Nur ya, teman-teman, saudara-saudara yang juga tunanetra. Sehingga nanti mereka akan bisa sama-sama bersama-sama Duk Capil, kami akan fasilitasi, kami akan dorong untuk mendapatkan dokumen kependudukan tersebut. Oke, berarti ada yang memandu ya? Iya, berarti ada teman-teman Himatra. Iya, dan kita ingin tahu sebenarnya sejauh mana sudah perkembangannya dan sudah berapa banyak yang mendapatkan haknya untuk mendapatkan akte URL ini. Tapi kita akan bahas selanjutnya berikut ya, Pak. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih.